Intro Hai adik-adik, selamat datang di Bimbal Tridaya Ketemu sama Pak Erna lagi ya Kita belajar biologi bareng Gimana? Udah pada siap? Oke Nah kali ini kita masih akan membahas kingdom plantai atau anggota dari tumbuhan Cuman tumbuhan yang kali ini kita akan bahas adalah Kelomok tumbuhan yang paling maju jika dibandingkan dengan anggota tumbuhan yang lain Dan paling sering kalian temui di kehidupan sehari-hari Kelomok tumbuhannya apa coba? Yes, betul spermatovita atau disebut juga dengan tumbuhan berbiji Spermatovita atau disebut juga dengan tumbuhan berbiji Coba yuk kita ulas dulu untuk karakteristik dari kelompok tumbuhan spermatovita ini ya Yuk, untuk ciri umumnya atau karakteristiknya Yang pertama, pasti kita mulai dari keadaan selnya yuk Nah keadaan selnya sama seperti anggota plantai yang lain ya Pasti sudah multiseluler atau sudah memiliki banyak sel Kemudian yang kedua, jika dilihat dari ada tidaknya memberan inti Maka plantai termasuk salah satunya adalah spermatovita ini Dia pasti sudah memiliki memberan inti atau disebutnya ESU pariotic Kemudian yang ketiga jelas, dia sudah memiliki dinding sel Kemudian yang kedua, jika dilihat dari struktur tubuhnya nih Nah, untuk struktur tubuhnya, untuk kelompok spermatovita ini jelas Dia sudah memiliki akar batang daun sejati Bahkan ada organ tambahannya Nah, karena sudah memiliki akar batang daun sejati disebutnya korbusit Kemudian yang ketiga, kalau dilihat dari habitatnya Nah, kalau habitatnya variatif sih ya Jadi ada yang termasuk kelompok tumbuhan hidrofit Atau tinggalnya di perairan Kemudian ada juga yang dia itu harus hidup di tempat yang lembut juga masih ada Kemudian di tempat yang kering juga ada Kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari struktur tubuhnya atau bangun tubuhnya Jadi wujud tumbuhannya itu biasanya ada yang berupa perdu Kemudian ada yang semak karena dia merumpun Kalau perdu itu kan dia mirip pohon tapi dia kecil, batangnya kecil gitu ya Kemudian kalau batangnya besar dan cabangnya banyak itu pohon Terus ada juga yang merambat kayak seperti ini Sirih misalnya ya, itu disebutnya liana atau merambat Kemudian yang khasnya lagi, dia dikategorikan ke dalam spermatovita Karena alat perkembang biakannya berreproduksi dengan menggunakan biji Jadi dia menghasilkan Kemudian yang ke-6, alat reproduksinya nih Nah alat reproduksinya ada yang berupa bunga Sama satu lagi ada yang berupa strobius Nah kemudian yuk kita lanjut ke pengelompokannya Nah untuk pengelompokan atau klasifikasinya Jika dibedakan berdasarkan letak bijinya Jadi untuk klasifikasi spermatovita Jika dibedakan berdasarkan letak bijinya Ada dua nih Ada apa aja? Yang pertama ada Yes, ada gimnosperme Sama satu lagi Angiosperme Betul Atau nama lainnya Yang gimnosperme itu disebut juga dengan Tumbuhan berbiji terbuka Jadi bijinya itu tidak dilindungi sama daun atau daging buah Atau kadang disebutnya karpel Nah sedangkan yang angiosperme berarti kebalikannya Dia adalah kelompok tumbuhan berbiji tertutup Karena memiliki karpelum atau menutup atau daging buah Nah kemudian kita bahas satu-satu yuk Untuk yang gimnosperme dulu Nah untuk yang pertama Gimnosperme Oh iya, supaya tidak tertukar antara gimnosperme sama angiosperme Mana yang terbuka, mana yang tertutup Lihat aja dari huruf G-nya Nah huruf G itu kan atasnya terbuka Makanya ya Disebutnya tumbuhan berbiji terbuka Ini sih buat memudahkan kalian aja sih ya Nah kiri-kirinya yuk Kalau untuk gimnosperme itu apa aja Nah kita mulai dari struktur tubuhnya Yang pertama Untuk takarnya Biasanya kalau untuk takarnya Gimnosperme itu kebanyakan takarnya tunggang Kemudian yang kedua Batangnya Batangnya itu mengalami pembesaran Atau boleh kita bilang Karena dia memiliki struktur yang disebut dengan Kambium Kemudian yang ketiga Jika dilihat dari daunnya Biasanya daunnya itu sempit Atau misalnya seperti sisik biasanya Tapi ada juga sih yang daunnya agak lebar sedikit Cuma tidak banyak Kemudian yang khasnya lagi Reproduksinya itu ternyata dia mengalami Pembuahan tunggal Maksud pembuahan tunggal disini Jadi terjadi keleburan antara Satu sel kelamin jantan Dengan satu sel kelamin petinan Kemudian Alat perkembang biakannya nih Jadi alat perkembang biakannya Tidak menggunakan biji Tidak menggunakan bunga Tapi alat reproduksinya itu yang disebut dengan Strobius Nah kalau kalian suka main ke hutan pinus Mungkin kalian bakalan menemukan struktur yang seperti Korn Jadi bertumpuk-tumpuk Kornnya coklat Biasanya suka banyak Ada di bagian bawahnya Nah itu yang disebut dengan strobius Atau nama Indonesia disebut juga dengan runjung Nah sekarang kita lanjut ke Jenisnya nih Nah jenis dari Gimnosferme itu ada apa aja Berdasarkan struktur tubuhnya Alat reproduksinya Jadi Gimnosferme itu dibagi menjadi 4 kelas Ada kunci 3D nya nih Kunci 3D nya adalah Cipogenit gila Kepanjangannya yang pertama C nya itu untuk Cicadine Terus yang kedua Konya itu untuk Cicadine Terus yang ketiga Genit nya itu untuk Genetai Genetinae Terus gila nya itu untuk Gingoinae Nah contoh tumbuhannya yuk Kalau untuk yang Cicadine itu Contoh tumbuhannya adalah Cicadine Ciccas Rumpi Atau nama Indonesia nya Disebut juga dengan Pakis Haji Mirip kayak pohon kaleng-kalengan Tapi bukan kaleng ya Kemudian yang kedua Kalau di ferret Contohnya itu adalah Cucresus Atau kita kenal juga dengan Cemarak Kemudian Pinus nih Pinus Mercusii Atau Pinus lah ya Kemudian Kalau yang Genetinae itu Contohnya adalah Tumbuhan yang Big nya itu Suka kalian Temukan Bisa dirasa Yang bulat-bulat warna merah kulitnya tuh Itu adalah Genetum genemon Nama tumbuhannya Atau nama Indonesianya Disebut juga dengan Melijok Kemudian Yang terakhir Untuk Gingoinae Contoh tumbuhannya adalah Gingo Biloba Nah kalau Gingo Biloba ini Tumbuhannya tuh Daunnya itu bentuknya Kayak Kipas Kemudian Dulu tuh Jadi tumbuhan khas Jepang Selain Sakura Kemudian Contoh tumbuhan lainnya Apa nih? Ada lagi Kunci 3D nya nih Kalau untuk Contoh tumbuhan lainnya Dari Genosferne Kunci 3D nya adalah Pak Haji Damar Cemas Melihat Lobang Pintu Terbuka Terbuka Kepanjangannya nih Pak Haji Itu untuk Lompok tumbuhan Pak Gishaji Terus kalau damar Itu pohon damar Lalu cemasnya Cemara Kemudian Melihatnya itu Untuk Melinjok Lalu Lobangnya itu Pintu Pintu Untuk Pinus Dan yang terakhir Terbuka Karena mereka Anggota Dari tumbuhan Berbiji Terbuka Jadi jenisnya mungkin Jarang kalian temui Jadi jenisnya tidak terlalu banyak Nah berikutnya Yang Gimnosferne Sudah sekarang kita ke Yes Yang satunya lagi yuk Angiosferne Untuk yang Angiosferne Tadi disebut juga dengan Pembuhan Berbiji Tertutup Supaya tidak tertukar Istilah ya dengan yang Gimnosferne Tadi yang Gimnosferne kan Huruf G-nya Atasnya terbuka Kalau Angiosferne Huruf A Atasnya Tertutup gitu Ngingetnya Kemudian Nah ciri-cirinya Kalau dilihat dari akarnya nih Jadi kalau untuk Angiosferne itu Akarnya ada dua nih guys Ada yang akarnya tunggang Ada juga yang akarnya serabut Kemudian yang kedua Kalau dilihat dari batangnya Batangnya ini Ada yang bertambium Atau Ada juga yang tidak bertambium Jadi batangnya ada yang memang besar Ada juga yang kecil Kemudian yang berikutnya daun Nah Daunnya itu Beragam juga Biasanya sih daunnya lebar Tapi pertulangan daunnya beragam Ada yang tulang daunnya Mengirip Kalau tulang daunnya mengirip Berarti yang selalu kita lihat Di kehidupan sehari-hari tuh Biasanya kan Tulang daunnya kayak gini ya Terus Ada juga yang Tulang daunnya Menjari Nah Kalau suka makan lelapan Mungkin tau nih Daun singkong Biasanya ya Tulang daunnya menjari Kemudian ada lagi yang Pertulangan daunnya Sejajar Nah Contohnya kalau tulang daun sejajar itu Ini nih Tumbuhan yang suka kita temui di taman Misalnya Yaitu tulang daunnya dari Tumbuhan rumput Nah Tulang daun sejajar seperti ini Kemudian yang keempat Yaitu Yaitu Pembuahan ini Nah untuk pembuahannya Kompong angiosperma itu mengalami Pembuahan ganda Jadi Terjadi dua kali pembuahan Ada apa aja Jadi pembuahan gandanya itu Yang pertama Ada inti generatif Atau kadang disebut juga dengan inti sperma Nah inti generatif satu Dia nanti akan membuahi Nanti dia akan membuahi inti ofum Sejuga Nanti akan terbentuk Zigot Terus Pembuahan yang satu kali lagi Itu adalah Pembuahan antara Inti generatif dua Dengan Yang siapa nih yang kedua Nah kalau yang ini dengan Inti kandung lembaga sekunder Atau Kita singkat aja yuk Jadi IKLS Jadi supaya tidak terlalu panjang Nah nanti akan terbentuk Dari hasil penguatan ini Akan terbentuk cadangan makanan Atau disebut juga dengan Endosperma Gitu Kemudian Yang berikutnya Dilihat dari alat reproduksinya nih Nah kalau untuk alat reproduksinya Kalau angiosperma ini Dia sudah memiliki bunga Nah sekarang Jenisnya yuk Kalau gimnosperma kan tadi ada 4 topok tuh Nah untuk yang angiosperma Jenisnya ini ada 2 Jika dibedakan berdasarkan Letak bijinya Eh maaf Berdasarkan jumlah keping biji Kalau disini Nah ada 2 nih Mungkin kalian juga pernah dengar Ada monokotil sama dikotil Bisa dilihat dari namanya sih ya Kalau mono artinya Satu Keping biji Atau Keping biji itu disebut juga dengan Koti ledon Terus kalau yang dikotil Di itu artinya 2 2 keping biji Atau 2 Koti ledon Nah kita Bisa melihat keping bijinya tuh 1 atau 2 Biasanya sih Kalau Kalau versi mudahnya sih ya Bija tinggal di Lihat aja bisa dibelah atau enggak Tapi kan Tidak semua tumbuhan Bisa kita lihat bijinya Jadi sebenarnya bisa dilihat itu saat mereka berkecambah Jadi saat berkecambah Apakah bijinya terbuka Atau dia tetap satu Kalau dia bijinya terbuka jadi dua Berarti dia masuknya ke dikotil Kalau tetap satu Berarti dia masuknya Monokotil Tapi kalau memang agak susah Maka ada cara lain untuk mengenali Apakah tumbuhan tersebut masuknya ke kelompok dikotil Atau monokotil Nah ada kunci 3D nya nih Kunci 3D nya Kakak kasih untuk yang monokotil Yaitu 3STK Kepanjangannya apa nih S nya itu Dilihat dari keping bijinya Keping biji atau kotilador Jadi kotilador nya ada satu kan ya Terus S yang kedua Dilihat dari akarnya Akarnya seragut Terus Yang ketiga Dilihat dari Tulang daunnya Tulang daunnya sejajar Kemudian Angka 3 nya Itu menunjukkan Kelipatan perhiasan bunganya Biasanya Kelipatan perhiasan bunganya Itu Kelipatan 3 Kemudian Kalau TKG itu artinya Tidak Berkambil Nah Kalau kalian sudah bisa ingat Untuk ciri dari Tumbuhan monokotil Maka untuk yang Tumbuhan dikotilnya Itu mudah Seolah Jadi tinggal Laman-laman aja Kalau di monokotil Tadi keping biji Atau kotilador nya Satu Berarti yang dikotil Dua Kemudian Akarnya kalau di monokotil Seragut Maka yang dikotil Akarnya Tunggang Kemudian yang ketiga Tulang daunnya Kalau di monokotil sejajar Nah Kalau di dikotil Berarti Menyirip Atau menjari Sama yang terakhir Kalau monokotil Tidak berpanggium nih Kalau dikotil berarti Berpanggium Nah contoh tumbuhannya nih Supaya gampang Kalau monokotil misalnya Kayak Jagung Rumput Tadi gitu ya Terus kalau untuk yang dikotil Contohnya Mangga Jambu Kemudian cabai Dan lain-lain Gimana? Sudah bisa paham sampai sini? Oke Kalau sudah kakak review dulu sedikit Jadi yang pertama Untuk ciri umum Dan dispera tanpa vita Jelas yang pertama Dia menghasilkan biji Untuk bereproduksi Kemudian Dilihat dari Keadaan selnya Masih Multiseluler Kemudian Eukaryotic Dan juga memiliki Dinding sel Lalu Sungur tubuhnya sudah Formus Atau sudah memiliki Akar Kemudian Batang Dan daun Sejati Terus Tambahannya Dia juga Memiliki Bunga Dan juga Buah Lalu Habitannya beragam Atau variatif Wujudnya juga sama Kalau dilihat dari ukurannya Kemudian Alat reproduksinya Dia punya bunga Atau punya strobilus Lalu Kalau untuk pengelompokannya Jika dibedakan Berdasarkan Letang bijinya Maka Ada yang disebut dengan Ginosferme Atau disebut juga dengan Tumbuhan biji terbuka Lalu ada yang yang sperme Atau tumbuhan Berbiji tertutup Lalu untuk yang Ginosferme Ini sendiri Dia dibagi jadi 4 kelas Kunci 3D nya adalah Ciko Genit Gila C nya itu untuk Sikadine Terus Ko nya itu untuk Koronifera Kemudian Genit nya itu untuk Genetinae Sama yang terakhir Gila Genit nya itu untuk Ginkgoinae Kemudian Kalau untuk yang Angiosferme Kunci 3D untuk Oh iya lupa Angiosferme itu jenis Kelompok tumbuhannya ada Dikotil sama Monokotil Kunci 3D nya untuk yang Monokotil 3S S yang pertama Kotil ledernya 1 Sejajar tulang daunnya Serabut akarnya Terus angka 3 nya Menunjukkan kelipatan Perhiasan bunga Artinya kelompok Atomah kotanya Kelipatan 3 Dan yang terakhir TK tidak berkambium Kalau untuk yang di kotil Berarti lawannya Gitu Sampai disini dulu Semoga bisa memudahkan Kalian dalam belajar di rumah Tetap semangat Kita ketemu lagi Di video yang lain Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih